Halo Sobat Kreasiku Channel, PT Astra Daihatsu Motor atau dikenal juga dengan PT ADM adalah perusahaan manupaktur yang bergerak dalam bidang perakitan kendaraan roda 4 yang dipasarkan dengan brand Daihatsu. PT ADM atau Astra Daihatsu Motor adalah salah satu perusahaan favorit bagi para pencari kerja. Perusahaan yang beralokasi di Sunter dan Karawang ini juga termasuk ke dalam Astra Group. Jadi sudah jelas kalau perusahaan ini sangat menjadi impian untuk sebagian orang. Jika Anda ingin bekerja di perusahaan tersebut, maka silakan simak kisih-kisih tes dari PT Astra Daihatsu Motor yang akan kami bagikan. Sebelumnya, jika Anda berniat untuk melamar pekerjaan pada perusahaan tersebut, ada beberapa langkah atau cara yang bisa Anda ambil di antara lainnya yaitu Mengirimkan berkas lamaran langsung pada alamat perusahaan Dan harus mengerti bagaimana cara menulis dan mengatur berkas lamaran yang baik Mengirimkan berkas lamaran melalui email Dan mengerti poin penting saat menulis lamaran via email Mendaptarkan diri pada BKK sekolah di berbagai daerah Dan tidak semua BKK sekolah itu ada lowongan PT Astra Daihatsu Motor Kisih-kisih yang akan kami bagikan ini mungkin tidak 100% akurat Namun masih sangat bagus untuk dijadikan referensi mempersiapkan diri sebelum menghadapi proses seleksi Langsung saja berikut ini adalah kisih-kisih dari PT ADM atau Astra Daihatsu Motor Yang pertama yaitu tes fisik Di beberapa tempat untuk diseleksi di PT Astra Daihatsu Motor Terkadang tahapan awal itu tes fisik Jika Anda melamar ke PT Astra Daihatsu Motor Paling tidak Anda juga sudah menyiapkan fisik terlebih dahulu Untuk tes fisiknya yaitu seperti Lari dengan jarak 800 meter Push up, sit up, dan pull up Bila Anda sudah terbiasa melakukan olahraga jogging Push up, sit up di rumah di setiap harinya Maka tes fisik di PT Astra Daihatsu Motor mungkin bukanlah masalah untuk Anda Buat yang jarang olahraga bisa latihan sedikit demi sedikit Untuk membiasakan fisik Anda Namun jangan terlalu langsung dipaksakan Yang kedua yaitu pesikotest Sedangkan apabila Anda lolos dari tes fisik Maka tahapan selanjutnya adalah tes pesikotest Bisa dibilang pesikotest di PT Astra Daihatsu Motor ini Hampir sama dengan pesikotest di PT Astra Honda Motor Tapi meskipun Anda pernah mengikuti seleksi di berbagai perusahaan besar Tetap saja Anda harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi tes seleksi Sedangkan untuk kisih-kisih dari pesikotest di PT Astra Daihatsu Motor ini adalah Yang pertama yaitu Krapelin Tes Krapelin adalah suatu deret angka Yang harus dikerjakan dari bawah ke atas di setiap dua angkanya Jumlah angka yang bawah dan atas harus ditulis di samping kanan Antara dua angka yang dijumlahkan Jika angka yang dijumlahkan lebih dari 10 Maka angka yang ditulis cukup angka yang paling belakang Lalu yang kedua yaitu TIU-5 Tes Inteligensi Umum atau TIU-5 Adalah sebuah tes pesikotest yang sering digunakan oleh perusahaan Untuk menyeleksi calon karyawannya Tes Inteligensi 5 ini adalah sebuah soal bergambar Dan cara mengerjakannya yaitu hanya mencocokkan gambar Atau merubah bentuknya ke posisinya atau menambahkannya Yang ketiga yaitu Army Alpha Army Alpha Inteligensi Tes adalah sebuah tes yang berisi instruksi atau perintah Yang dari pemberi tes kepada peserta Nantinya para peserta harus mengerjakan seluruh instruksi tersebut Kedalam lembaran kertas jawaban yang telah disediakan oleh panitia tes Keempat yaitu Papikostik Papikostik adalah salah satu laporan tes pesikotest dari kepribadian Yang dikelompokkan menjadi tujuh bidang Di antaranya yaitu leadership atau kepemimpinan Relasi sosial Arah kerja Aktivitas kerja Gaya bekerja Temperament Hingga posisi atas atau bawah Selanjutnya itu gambar orang atau pohon Pesikotest gambar pohon adalah sebuah tes yang digunakan untuk menganalisis diri Baik kepribadian maupun emosi Tes ini dikembangkan oleh pesikolog Pada tahun 1952 Dan pesikotest gambar pohon cukup simpel Kamu akan diminta untuk menggambar pohon dengan akar, batang, dan cabang-cabangnya Harus sesuai dan lengkap Sedangkan untuk tujuan dari pesikotest gambar orang Yaitu alasannya Karena dalam tes ini biasanya tidak terdapat instruksi yang detail tentang gambar orangnya siapa Dalam posisi apa atau sedang apa Apakah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan Ukuran gambarnya seberapa Hingga detail gambar orang itu harus bagaimana Nah itulah beberapa poin yang minimal harus Anda pelajari sebelum menghadapi pesikotest di PT Astra Dayat Semotor Selanjutnya yaitu akan ada tahap interview Bila Anda sudah berhasil lolos dari tahap pesikotest Maka selanjutnya Anda akan menghadapi tahapan interview atau wawancara kerja Untuk kisi-kisi interview di PT Astra Dayat Semotor Di antaranya yaitu sebagai berikut Pertama perkenalan Kedua motivasi kerja Ketiga presentasi atau pengalaman kerja Jika Anda masih belum terlalu menguasai interview kerja Sebaiknya Anda banyak berlatih dan belajar lagi Supaya bisa lolos tes interview kerja dengan hasil yang baik Lalu selanjutnya akan ada medical check-up Setiap Anda lolos interview Maka tahap selanjutnya adalah medical check-up Atau tes kesehatan Dalam tahapan ini hal yang perlu dan dipersiapkan dalam kesehatan yang baik Maka dari itu Anda harus menjaga kesehatan secara baik Nah itulah kisi-kisi tes dari PT Astra Dayat Semotor Yang bisa kami sampaikan Semoga dapat bermanfaat untuk Anda yang akan menjalani tahap seleksi di perusahaan tersebut Serta jangan lupa untuk share kembali kepada rekan-rekan Anda Supaya mereka juga dapat mempersiapkan diri mereka dengan baik Selamat menikmati Terima kasih telah menonton